hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi teman-teman yaitu tentang cara install aplikasi Sofi di laptop ya cara ini bisa digunakan untuk Windows 8 Windows 10 ataupun Windows 11 nah cara ini tanpa eh aplikasi pihak ketiga emulator ya jadi kita menggunakan Google Chrome saja Hai kayak gitu jadi yang pertama silakan konekkan internet dan buka browser browser Google Chrome ya nanti disini temen-temen silahkan ketik saja www.sofi.co.id ya www.sofi.co.id kalau misalkan sudah diketik ya tinggal diantar saja nantikan awalnya seperti ini ya tampilan branda Sofi jadi teman-teman teman-teman tinggal di login aja kayak gitu di sini teman-teman sudah bisa menikmati misalkan belanja sudah bisa ya atau misalkan jualan online bisa memakai aplikasi Google Chrome ini tiga login aja kayak gitu nah contoh saya akan login dulu ya pakai akun saya bisa login enggak gitu contoh ya eh harusnya sih bisa ya Nah untuk teman-teman misalkan eh apa bedanya install Sofi pakai emulator dan pakai Google Chrome kalau pakai emulator itu laptopnya harus laptop yang kencang laptop yang mahal kalau misalkan laptop yang standar misalkan pakai emulator itu bakal lemot bakal ngeheng maka saya sarankan teman-teman kalau misalkan install aplikasi Sofi ya pakai Google Chrome saja seperti itu ya nah sama saja sama saja fungsi dan kegunaannya sama hai 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 Oke kita coba masuk dulu ya Hai Nah misalkan teman-teman eh shortcutnya mau ditaruh di di desktop tinggal di klik titik tiga ini lalu more tool ya tinggal di create shortcode ya shortcode eh shortcode lagi shortcut lalu untuk namanya ya tinggal dihapus aja kasih nama Sofi ya jadi kita ketika di-close maka shortcutnya ada di desktop seperti ini ya jadi teman-teman kalau misalkan buka kita tinggal buka saja tinggal di double klik saja Hai tanpa kita membuka Google Chrome dulu ya nanti dia akan terbuka seperti ini mau sudah masuk akun Sofi ya Nah mungkin seperti ini aja teman-teman Hai pakai Google Chrome ya pakai Google Chrome karena kalau pakai emulator itu kalau laptop standar biar bakal lemot tapi kalau misalkan laptopnya bagus misalkan SSD atau Core i3 ke atas ram 8giga eh pakai emulator ya lebih disarankan ya emulatornya pakai bluestack seperti itu karena teman-teman cukup sekian Assalamualaikum warahmatulloh wabarokatuh ul 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 Terima kasih.